Halo Sobat Cerdas, pada hari ini kita akan membahas tentang tokoh yang berasal dari Mandailing, Faisal Basri Batubara. Faisal Batubara atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri adalah ekonom dan politikus asal Indonesia. Faisal Batubara atau lebih dikenal sebagai Faisal Basri. Lahir tanggal 6 November tahun 1959, ia ikut menjadi salah satu pendiri MARA, Majelis Amanah Rakyat yang merupakan cikal bakal Partai Amanat Nasional dan beberapa organisasi nirlaba seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia. Sejak tahun 2000, Faisal juga diangkat menjadi anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Pria berdarah Mandailing ini merupakan salah seorang keponakan dari mendiang Wakil Presiden Republik Indonesia Adam Malik. Basri merupakan nama ayahnya, Hasan Basri Batubara, yang ia lekatkan kepada dirinya sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada ayahnya. Pencalonan Gubernur DKI Jakarta Pada Oktober 2011, Faisal Basri menggandeng BM Benyamin, putra tokoh legendaris Betawi Benyamin Sweb, maju mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen. Tetapi dia tidak berhasil memenangkan pemilu, dengan suara lebih sedikit dari Joko Widodo, Fauzi Bowo, dan Hidayat Nur Wahid, dan lebih banyak dari Alex Nurdin dan Hendarji Supanji. Pendidikan Faisal Batubara adalah alumni Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia juga dalam bidang ekonomi dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika. Dari 1981 sampai sekarang, Faisal Basri merupakan pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk mata kuliah ekonomi politik. Kemudian dari 1999 sampai 2003 ia adalah ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta, Ia juga pernah menjabat sebagai Redaktur Ahli Koran Mingguan, Metro, pada tahun 1999 hingga 2000. Penghargaan Ia pernah meraih dosen teladan tiga universitas Indonesia pada tahun 1999. Penghargaan Pejuang Anti Korupsi 2003 dan FAUI Award 2005 untuk kategori prestasi, komitmen dan dedikasi dalam bidang sosial kemasyarakatan, Depok, tanggal 17 September tahun 2005. Sekian dulu ya Sobat Cerdas, semoga video ini bermanfaat, amin ya robbal alamin.